Hai Sobat Level, jumpa lagi dengan saya, Renaldo Winoto, di channel Level 99. Seperti biasa, kita akan mencoba mengulas, memulai sesuatu yang baru dari teknologi sekarang. Kita akan mencoba mencari tahu seberapa kuat, seberapa baik laptop ini. Dan yang kita review kali ini adalah review Victus SP-15. Kalian pasti masih asing dengan Victus, karena Victus ini kan termasuk model baru. Dan yang model sebelumnya ini ada Pavilion Gaming, tapi yang sekarang sudah mulai digantikan dengan Victus. Dan untuk Victus kali ini, kita akan mencoba mereview yang paling terbaru. Dia sudah pakai i5-G12, RAM-nya 8GB, SSD-nya 512GB, dan pastinya sudah pakai VGA 3050 RTX 3050 Series. Kalian pasti penasaran kan, sebagus apa sih performa dari laptop gaming satu ini. Langsung saja kita review laptop ini. Nah, sekarang kita akan coba membahas satu persatu spek dari laptop Victus ini. Yang paling bikin kita tertarik dengan laptop ini tentu saja adalah prosesornya. Jadi yang pertama kita bahas adalah prosesornya, yang dimana laptop ini sudah menggunakan gen 12. Kita kasih info sedikit saja. Untuk gen 12 yang paling baru, gen 12 ini dengan gen-gen sebelumnya, yaitu gen 11, gen 10. Itu ada peningkatan yang sangat-sangat luar biasa. Mungkin untuk kalian yang mengikuti teknologi komputer ini atau teknologi laptop ini, peningkatan dari gen 10 ke gen 11 itu tidak terlalu terlihat atau mungkin bisa kita dibilang hampir sama. Tapi ketika Intel mengeluarkan yang terbaru gen 12, itu ada peningkatan yang luar biasa sekali. Dan laptop ini sudah menggunakan i5-12500H. Yang pastinya laptop gaming sudah H-series. H-series ini adalah dia memiliki integrasi integrasi ya, yang membantu kalian dalam editing maupun gaming. Pastinya ya, karena ini namanya juga laptop gaming. Pasti akan dibuild sebagus mungkin dan dibuild sebaik mungkin untuk performa gaming. Itu tadi prosesornya sudah menggunakan i5-12500H. Yang dimana speednya bisa sampai 4,6GHz. Lalu untuk thread dan corenya, dia sudah 12 core 16 thread. Kalian pasti kaget lah, karena melihat gen 11 dan gen 12 ini terlalu jauh sekali dari segi core dan threadnya. Untuk TDP prosesornya, dia sudah 45W. Jadi ya memang bila, dan untuk fabrikasinya dia sudah 7nm ya. Ya memang bisa dibilang sangat baik sekali laptop. Laptop-laptop sekarang yang menggunakan gen 12. Dan selanjutnya, kita akan coba bahas dari segi RAM. RAM untuk laptop Victus 15 ini, dia sudah pakai 8GB. Untuk bawaannya 8GB ya. Tapi dia ada satu slot lagi. Satu slot lagi yang dimana kalian bisa tambah. Tambah menjadi 16GB, 32GB, atau bisa di 64GB. Itu juga bisa. Dan pastinya untuk RAM-nya ini, dia sudah pakai DDR4 yang speednya 3200 mAhz. Ya, jadi memang masih belum DDR5. Ya, memang untuk laptop sekarang ada 2 varian. Kalian bisa pilih yang DDR4 atau DDR5. Nah, hanya saja untuk laptop ini, dia masih menggunakan DDR4 3200 mAhz. Lalu kita akan bahas SSD-nya. Yang dimana SSD dari laptop ini, dia sudah 512GB. RGB. Ingat ya, dia sudah pakai SSD, bukan hard disk. Untuk penyimpanan 512GB NVMe generasi 4. Bukan gen 3 lagi. Tapi sudah gen 4. Yang dimana speednya pasti lebih kencang dari gen 3. ada. Tapi kalau untuk upgrade, laptop ini memang memiliki keterbatasan dalam penyimpanannya. Karena dia hanya support 1 SSD saja. Jadi, jika kalian mau replace menjadi 1TB atau yang lebih besar, kalian harus replace RAM bawaan laptop ini. untuk penambahan memang belum bisa. Tapi untuk penambahan RAM, dia bisa. Dan pastinya akan men-support performa gaming kalian. Lalu selanjutnya, kita coba ulik VGA-nya. VGA dari laptop Victus ini, dia sudah pakai RTX 3050 series dengan VRAM 4GB GDDR6. Untuk VRAMnya 4GB, RTX 3050 series yang dimana sangat membantu kalian untuk bermain game dan bahkan editing 3D sekalipun. Jadi, jika kalian membutuhkan laptop editing 3D, main game. Laptop ini adalah solusinya. Dia sudah pakai gen 12 terbaru. Walaupun i5 ya. Walaupun i5, tapi sudah gen 12. Dan VGA-nya sudah RTX 3050 series. Memang benar-benar performa gaming ya. Performa gaming sekali dengan desain yang bisa kita bilang minimalis, bagus. Kita bilang oke lah, komplit lah. Di laptop ini komplit sekali. Lalu selanjutnya, kita akan mencoba membahas bodi atau material dari laptop Victus 15 ini. Untuk Victus ini, dia sudah menggunakan material kombinasi logam dan polikarbonat. Untuk desainnya sendiri, sudah tidak jauh berbeda dengan seri sebelumnya. Terlihat simple. Dan untuk cover depannya, dia ada logo V-nya. Ya memang logo V-nya itu kan menandakan dia V Victus. Jadi pasti dia memiliki karakter atau ciri khas tersendiri di laptop gaming ini. Dan untuk warnanya, memang dia hanya ada satu warna. Yaitu Mika Silver. Lalu, untuk ukuran panjang dimensi laptop ini. Dia memiliki lebar 25,5 cm, panjangnya 35,7 cm, dan tebalnya hanya 2,35 cm. Kalian pasti penasaran kan setebal apa sih 2,35 cm itu. Kita jamin laptop gaming ini sangat tipis. Bukan sangat tipis ya. Kita bilang tipis untuk ukuran laptop gaming. Jadi jangan disamakan dengan laptop gaming yang mungkin 3 tahun lalu, 4 tahun lalu ya. Dia sudah memiliki ketipisan yang sangat baik. Dan performa yang sangat baik dengan bodi setipis ini. Sekarang, kita masuk di bagian layar. Layar laptop Victus ini, dia sudah IPS dan sudah anti-glare. Lalu untuk resolusinya, dia sudah Full HD. Jadi 1920x1080 sangat membantu performa kalian dalam editing atau bermain game. Karena memiliki kualitas layar yang bagus. Lalu untuk refresh rate-nya, sudah 144hz. Dengan respon time-nya 7ms untuk layar ini ya. Dan di laptop Victus ini, dia juga ada kameranya yang mampu sampai 720p 30fps. Jadi kalian kan komplit kan. Kalian bisa bermain, editing, belajar karena juga ada kamera. Untuk kerja pun pastinya juga bisa. Karena memiliki spek yang sangat baik sekali. Kita beralih ke sektor audio. Untuk audio, laptop Victus ini sudah memakai speaker dari Bank & Allusion. Dan laptop ini sudah bekerja sama dengan produsen speaker BNO yang dimana menghasilkan kualitas suara yang sangat bagus. Victus memiliki konektor laptop INO port yang terbilang lengkap. Dengan di sebelah kiri, terdapat 1x DC-in. Lalu ada 1 USB Gen3. Dan sudah support HP Slip & Charge. Lalu untuk combo jack atau biasa kita sebut audio jack. Dan ada 1 slot SD Card Reader. Lalu di laptop ini juga sudah ada 1 USB-C. Lalu untuk ethernet dan ada 1 port HDMI. Nah, sobat level 99. Tadi kita akan sudah bahas dari spek per spek laptop ini. Mungkin kalian masih ragu ya dengan spek yang seperti ini. Dia memiliki performa sebaik apa sih? Langsung saja kalian bisa lihat review atau kita coba tes langsung laptop ini untuk gaming dan editing. Terima kasih telah menonton! 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 700 saja Tokopedia kami yaitu level 99 ID Shopee kami juga sama level 99 ID untuk beli-beli juga sama level 99 ID atau kalian masih ragu masih pengen lihat barangnya langsung ingin megang langsung bisa datang ke offline store level 99 kita berada di Jalan Ngagel nomor 123 Marvel City Mall lantai 2 level 99 store dan di toko kami di level 99 kita tidak hanya menjual laptop ya kita juga ada menjual aksesoris seperti headset gaming mouse gaming keyboard gaming mousepad lalu kita juga ada printer kita di sini komplet kok jadi jika kalian yang butuh-butuh peralatan IT kalian kalian bisa datang langsung ke sini kalian bisa langsung lihat-lihat di sini kita akan juga jual semua masih segel dan pastinya barang kami ini ori dan garansi resmi Oh ya tadi saya lupa info kalian untuk Victus 15 ini garansinya resmi SP 2 tahun jadi garansi resmi SP Indonesia 2 tahun dan plus ADP Asidental Damage Protection itu adalah garansi tambahan dari SP yang dimana membantu kalian jika kalian mengalami kendala atau mengalami kerusakan di laptop ini kalian dapat premium servicenya jadi plus-plus lah laptop ini plus-plus Oke sobat level untuk review kali ini cukup sampai disini untuk kedepannya kita akan coba bahas dari seri-seri atau mungkin dari brand lain yang setara dengan ini dan jangan lupa subscribe dan like video kali ini kemudian